Utra sulung Vena Melinda, Ferel Bramasta menyebut hatinya hancur melihat untuk pertama kalinya ibunya dalam kondisi luka karena kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Meskipun dulu kedua orang tuanya bercerai, Ferel mengaku tidak pernah melihat ayahnya, Ivan Fadila Kasar pada Vena. Dari kecil aku enggak pernah lihat papa main tangan, enggak pernah lihat papa marah, kata Ferel dikutip dari Youtube Mob Channel. Jadi enggak pernah lihat mama dalam kondisi seperti sekarang, jadi begitu lihat rasanya campur aduk banget, kacau lah, sambung Ferel. Kejadian yang menimpa ibunya membuat Ferel terkejut, terlebih ayahnya tidak pernah mengajarkan pada dia atau adiknya untuk bersikap kasar pada wanita. Yang aku salut dari papa, seberat-beratnya masalah, sebagaimana keadaan, dari dulu aku enggak pernah melihat, diajarkan ataupun diberi contoh kalau seorang laki-laki berbuat kasar sama wanita, apapun alasannya, ucap Ferel. Bahkan di saat perasaan Ferel campur aduk mendengar kabar dari ibunya dan melihat foto yang dikirimkan, ayahnya yang menenangkan Ferel dan membuatnya bisa berpikir tanpa melibatkan emosi. Rasanya kalau emang enggak ada hukum di dunia ini, mungkin rasanya udah kepengin mukul, cuma kita enggak bisa begitu, kata Ferel. Bener papa bilang, papa nasihatin paling penting pikirin mama kamu dulu, itu yang aku lakuin. Aku kesampingin rasa emosi, marah atau apa, yang penting mama dulu aja, sambungnya. Ferel sendiri dulu ramai dikabarkan tak merestui hubungan Ferry Irawan dan Fena Melinda, mengaku saat ibunya memutuskan untuk menikah, hanya bisa pasrah dan mendoakan kebahagiaan ibunya. Aku bilang sebelum mama menikah, apapun itu keputusan mama, yang pasti aku pengen lihat mama bahagia, enggak pengen ada yang nyakitin mama, kata Ferel dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Anak sulung Fena Melinda itu juga tahu ibunya adalah orang yang keras dengan pendiriannya, sehingga tidak mungkin untuk dia, terlebih sebagai anak mengubah ibunya. Mama orangnya juga keras, dalam arti kalau menginginkan sesuatu yaudah, ujar Ferel. Jadi ya sebagai anak enggak mungkin dong aku melarang atau melawan ibu aku. Nanti jadi durhaka, sambungnya.